Bupati Sukamara menerima penghargaan dari Kantor Kementerian Hukum dan Aksasi Manusia atau Kemenkum dan HAM Kalimantan Tengah atas jasanya membina dan mengembangkan desa di wilayah Kabupaten Sukamara sebagai desa sadar hukum. Biaga penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Aksasi Manusia Kalimantan Tengah Ilham Jaya yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkum HAM Kalteng Agustina Dayaleluni dan diterima langsung oleh Sekdas Sukamara di ruang rapat Bupati setempat pada Senin Siang. Ada pun desa di Kabupaten Sukamara yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum yaitu Desa Pempaning dan Desa Sungai Baru. Sekdas Sukamara yang di Lesmana mengungkapkan penetapan dan peresmian desa sadar hukum ini tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan tarap hidup dan peningkatan wawasan masyarakat tentang hukum. Menurutnya, proses tidaklah mudah untuk mencapai peridikat sebagai desa atau kelurahan yang sadar hukum karena ada sejumlah kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Ia berharap sebagai desa atau kelurahan sadar hukum yang telah dikukuhkan yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa atau kelurahan lainnya. Ini salah satu bentuk apresiasi di Kambil dan Ham, Kalimantan Tengah memberikan atau memberikan salah satu apresiasi atau pengukuhan terkait dengan desa sadar hukum yang kebetulan di Kabupaten Soekamara ini mendapat dua. Sejumlahnya ada tiga, sejumlahnya ada tiga, kemudian ada mungkin karena satu dan hal kelurahan padang akhirnya diandungir, sehingga yang sekarang ini mendapatkan adalah di desa Pemakning, Kecamatan Baladiam, dan desa Seibaruh, Jumatang Mulai. Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham, Kalimantan Tengah, Agustina dia leluni menjelaskan program sadar hukum desa dan kelurahan ini dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Kepala Bidang Hukum Desa Seibaruh Hukum ini sebetulnya di tahun 2019, Bapak, sudah kita penuhi secara-sara sesuai dengan ketentuan daripada Bidang Hukum Nasional, di mana ada empat dimensi penilaian yaitu dimensi informasi, dimensi regulasi, dimensi keadilan, dan juga dimensi implementasi daripada desa itu sebagai desa sedar hukum. Dan dalam usulan itu ada dua tahapan kritikasi, yang pertama adalah kritikasi dari tingkat provinsi di mana itu dasarnya adalah surat keputusan gubernur tahun 2020, ada tiga sebetulnya Bapak yang ditetapkan menjadi desa sedar hukum. Tidak dua, tapi ada dua desa dan selalu satu kelurahan. Dari Kebupaten Sukamara, Jebri, Baringjam TV